Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbuat dari daun kelapa hijau ya nah ini memang ini pedagang Lusiman biasanya hanya ada di hari Raya Menjelaki Putri nah disini saya mau mungkin review satu yang lebih kemudian mau sekalian mungkin kalau apa namanya dengan para pedagang ya mereka berasal dari mana sih kemudian di hari beberapa mereka mulai apa namanya berjualan nah saya sekarang ini berada tepat di jalan M.A. Salmon ya kota Bogor menuju apa ya ke arah sana itu Pasar Anyar ya nah ini kita bisa lihat di kanan jalan itu berjejeran ke apa para pedagang apa daun kupat mungkin termasuk membuat cangkang kupatnya ya kita lihat langsung ya mungkin tanya-tanya ke pedagangnya di sini ya nah ini ini ada yang sedang buat juga ya tangkap empat ya dan boleh tanya-tanya Kang iya Kang Akang dengan siapa Kang Bang Rahman Bang Arman Bang Rahman Bang Kasman Rahman Bang Rahman ya Bang Rahman itu berasal dari mana Bang dari Cibuda Pak Oh ini dari Cibuda kalau tidak salah Kabupaten Bogor ya nah ini emang Kang Rahman kalau boleh tahu saya ini ya ini sejak kapan ini jualan tangkang kupat ini baru hari ini baru hari ini berarti hamin berapa ya min lima ya min lima ya min lima menjelang Idul Fitri nah ini Kang Rahman ini berjualan apa setiap tahun berjualan Kak setiap tahun setiap tahun ya setiap tahun berjualan ini biasa disini jualannya ya nah kemudian ini bahannya dari apa Kang ini Kang ini bahannya daun kelapa daun kelapa daun kelapa muda ya ada nggak spesifik khusus atau mungkin eh apa syarat khusus daun kelapa yang bisa dibuat ini Kang ya kan daun kelapa itu bisa buat janur buat apa gitu mainan-mainan anak apa ketupat kurung Oh berarti banyak ya Kang kalau boleh tahu nih harganya berapa sih ikat ini kalau saya ingat ini 60.000 ini untuk bisa berapa ketupat yang dibuat nih berapa 100 nah ini bisa untuk 160 ikat harganya berapa kan 60.000 nah ini 60.000 ya Nah ini sedang proses pembuatan ketupat satu ketupat ini kira-kira berapa menit dibuat minimal 5 menit lah kira-kira marketnya atau mungkin pasarnya hari ini sudah mulai ada yang beli gitu ya tadi sudah lapang laris ya Alhamdulillah lapang laris ya berapa ini harganya per gimana gitu persatu atau 8.000 10 gigi ya nah ini 8.000 10 gigi ya nah ini dengan Kang Rahman kalau mungkin ada teman sahabat yang memang mau nyari ketupat bisa datang ke jalan emal salmon banyak sekali di sini ya jadi mereka itu pedagang musliman biasanya di sini berjajar jualan sayuran buah sekarang diganti menjadi apa namanya ketupatnya ada izin khusus nggak jualan di sini ada ada ya dari siapa Kak Satpol PP ya Oh dari Satpol PP kota Bogor ya eh berapa itunya untuk biaya lapaknya perhari sampai sampai lebaran ya berarti kurang lebih satu minggu ya jadi mereka harus apa janti biaya lapak Rp50.000 ya Nah oke kita terima kasih Kang Rahman ya semoga lancar usahanya ya ya Assalamualaikum Oke kita telusuri lagi ya ini banyak sekali ya jadi ini musimannya jadi ada yang jualan sayuran juga kalau ada teman-teman misalkan yang mau nyari daun yang ketupat ya mau bikin sendiri atau mungkin langsung tanggal ketupatnya kita datang ke sini banyak sekali yang lagi buat tuh yang sudah jadi banyak ya sudah jadi ya kan nah ini dengan Kang siapa boleh tahu dengan Kang siapa Rudi Kang Rudi Kang Rudi dari mana asalnya Cikudeg berarti tadi ini dari Cikudeg juga ini Cikudeg juga ya berarti musiman ya setiap tahun di sini ya setiap tahun ya nah akan jualan di sini ada izin khusus mungkin dari siapa dari katanya Satpol PP ya oke nah ini sama harus ada izin khusus berarti rata-rata pun apa semuanya dari Cikudeg ini Kabupaten Bogor oh gitu ya berarti ini pedagang musiman ya kira-kira rata-rata omset sehari hari ini bahkan sejak kapan jualan dari kemarin sore kemarin sore ya sudah rata-rata berapa biasanya pendapatan sehari kalau berarti tahun lalu enggak jualan ya jualan nggak Oh COVID gimana tahun lalu respon masyarakat sepi atau rame ya untuk ini berarti tidak berdampak ya karena kita akan pedagang jualan musiman ya oke Kang Rude terima kasih atas info nya ya kita bisa lihat nih peterampilan membuat nah ini canggang ketupat ya tadi kurang lebih tadi sekitar lima menit ya satu itu ya jadi bisa beli canggangnya bisa beli daunnya ya ini lihat tuh diketeh juga yang lagi bikin itu oke ya ternyata kebanyakan dari Cikudeg ini kita bisa lihat lagi ke sana ini hal kita sayang ibu assalamualaikum selamat pagi ibu ibu maaf dengan ibu siapa cari dari Facebook jabar bicara bu ibu dengan ibu oke ibu sekarang ibu sedang apa bu beli apa nih beli ini beli ketupat beli ketupat ibu beli canggangnya atau beli ininya Oh canggangnya jadi ibu bikin sendiri ya Wah ini yang bikin siapa bu yang bikin siapa ibu atau mungkin Oh ya berarti ibu ibu punya peterampilan berapa bu seratusnya bu Rp150.000 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 berikan banyak oh di ibu jualan ya oke Bu berarti ibu yang kreatif ya ibu ya ibu sukses ya ibu ya Semoga ibu lancar usahanya ya ini pagi ya Terima kasih banyak buat asin Polnya bu Nah ini ternyata ada ibu seorang ibu yang beli banyak ini sampai enam ikat Oh gitu ya Bu ya enggak ibu dulu belajar ke siapa bu bapak Oh ke bapak diturunkan kemudian anak nggak mau ya Bu ya nggak bisa memang susah Bu gampang-gampang susah Oke saya juga pernah bukti agak bisa ngeliatin nah ibu nanti ibu jualnya itu persatu sangkang ketupat atau 10-10 berapa bu 10-7.000 ya jadi ibu berarti lumayan ya bisa tambahan buat operasional dapur ya Bu ya daripada ibu tinggalnya dimana Bu Oh Cimanggo ya Bu ya ibu selamat tukis ya Bu mudah-mudahan lancar ya Bu sangat makasih banyak ibu Assalamualaikum Oke tadi ada yang terampil juga ibu-ibu ya ini ini banyak sekali di sini di Bapak lagi beli juga Pak Assalamualaikum selamat pagi Pak saya dari Facebook berbicara Bapak sedang beli apa Pak Oh yang udah jadi ya Bapak beli untuk apa Pak untuk buat lebaran untuk buat lebaran bukan untuk dijual lagi Oh gitu ya Pak ya setiap tahun Pak beli sangkang ketupat di sini Pak ya gimana Pak harganya Pak eh harganya Oh sekarang Oh 10.000 ya Oh belinya banyak Pak Oke Pak mudah-mudahan Pak berkah ya ya yang jualannya juga berkah lancar ya ya Pak terima kasih Pak 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 maaf dengan Pak siapa Pak Pak Supandi Pak Supandi ya ini mau beli berapa ikat tadi Pak 50 50 50 ikat eh 5 ikat berarti ya Nah ini mau ngeborong 50 bigi ya jadi 5 ikat ya harganya buat persiapan pembaran ya oke oke tadi saya sudah review apa namanya penjualan apa jualan musiman yaitu eh cangkang ketupat yang berada di lokasi jalan yang Asamur kota Bogor tempatnya memang yang mau nyari nyari-nyarikan ketupat ya datanglah ke jalan yang Asamur ya itu salah satunya di Bogor ya oke semoga konten video ini bermanfaat jika diberapa sampai ketemu lagi di konten video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh